Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV10 Bahagia rasanya Carla Ratna dapat menjumpai Anda kembali Dalam program Healthy and Lifestyle bersama TV10 Di kesempatan yang berbahagia ini Senang rasanya dapat merayakan kebahagiaan, kemenangan untuk Anda Sahabat TV10 dan umat Islam di seluruh dunia Karena pada kesempatan kali ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri Nah di kesempatan kali ini juga TV10 bekerja sama dengan Rumah Sakit JIHA Solo Kali ini hadir dalam Healthy and Lifestyle bersama salah satu dokter terbaik dari Rumah Sakit JIHA Solo Beliau ini adalah dokter spesialis Gizi Assalamualaikum dokter Indrawati Waalaikumsalam Kabar baik dokter Alhamdulillah setelah melewati satu bulan Ramadan ya dok ya Puasa Alhamdulillah lancar Hari ini kita dipertemukan di hari kemenangan Mau mengucapkan dulu mungkin ya Untuk sahabat TV10 Selamat Hari Idul Fitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat TV10 Senang sekali pada hari ini kita sudah bisa merayakan Idul Fitri Pada kesempatan kali ini saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lair batin Baik dokter Perayaan Idul Fitri Ini kalau di Indonesia ya Selalu identik dengan menu tradisional Yang penuh dengan rempah Kayak bumbu Bersantan Seperti lontong Lontong apa namanya Opor Kemudian rendang Belum juga sambal goreng ya dok ya Nah itu baru makanan yang besar ya Belum hidangan yang tersedia di meja Di rumah kita sendiri Hidangannya Wah Kudapannya Sepertinya tinggi gula Terus Masih ada juga Minuman yang manis Wah Ini gimana ini dok Kira-kira Adakah masalah Kesehatan yang muncul Setelah kita menikmati Hari kemenangan ini dok Ya Baik Jadi memang kalau di Indonesia itu identik Dengan Lebaran itu kan Harus makan enak Makan-makannya mungkin Sehari-hari itu Tidak tersaji Ya betul Ketupat Ketupat sayur Opor ya Kongkong Opor Rendang Segala macam Seperti itu ya Yang biasanya memang Tinggi lemak Betul Tinggi gula Tinggi lemak Tinggi gula Tinggi kalori Nah itulah Setelah Lebaran Biasanya terus malah muncul Masalah-masalah kesehatan Seperti apa Misalnya Gula darahnya naik Oh iya Kolesterolnya naik Kolesterolnya naik Gula selitnya naik Kemudian mungkin Ada yang Makannya terlalu banyak Malah jadi diari Oh bisa jadi ya Bisa jadi seperti itu Ya karena mungkin Konsumsi makanannya yang tidak terkontrol Itu tadi ya Setelah satu bulan itu berpuasa Tiba-tiba merasakan Wah ini kan hari kemenangan ya Dan apapun tersaji Ya sudah hajar Padahal banyak yang tidak menyadari Dalam setiap makanan yang terhidang itu Ternyata disampaikan tadi Tinggi kalori Tinggi lemak gitu ya Kita kan bicara hitung-hitungan Kalau kemarin puasa kita sudah diajak hitung-hitungan Sama Bu Dokter ya Tentang dari Apa Menu buka puasa Itu Kemudian berapa kalori yang kita konsumsi Nah apakah lebaran Lebaran ini dok Atau hari raya seperti ini Kita juga masih harus hitung-hitungan juga dok Oh ya jelas Oh tetep ya Ya karena kan Itu tadi Jadi yang tersedia itu kan makanannya tinggi kalori ya Misalnya Kayak ketupat gitu ya Dia itu 100 gramnya itu bisa sampai 160 kilokalori 160 kilokalori Itu padahal dari nasi ya dok Padahal Terbeda ya kalorinya Beda Terbeda mbak Jadi kalau misalnya nasi 100 gramnya itu kan hanya sekitar 130 kilokalori Tapi kalau sudah jadi ketupat Kalau sudah jadi ketupat Jadi 160 kilokalori Kan lebih padat Lebih padat Kemudian belum lagi Kan gak mungkin ya Makan ketupat saja Pasti ada Opor Opor ayam Opor ayam Itu per 100 gramnya Itu bisa sampai 415 kilokalori Itu baru per 100 gramnya 100 gram 100 gram itu padahal seberapa Ya sepotong Satu ekor ini mbak paha Hanya cuma satu paha saja ya Satu paha saja Itu sudah sampai 415 kilokalori Belum lagi nanti Daging Rendang ya Sepotong rendang Lo mengandung Tinggi lagi Itu bisa sampai 518 Kemudian belum lagi nanti Sudah makan Kan biasanya Minum Minumnya manis Ini juga tinggi kalori Tinggi kalori juga Tinggi gula juga Misalnya Es Es teh Es teh manis Itu bisa sampai 100 kilokalori Per 240 mili Itu baru es teh ya Es sirup kan biasanya Es sirup Lebih lagi Bisa sampai 150an Kemudian Belum lagi Setelah makan Minum Lalu Memil Dan itu kan Masih tersedia Makanan manis Kalau kita Silaturahmi Kemakluman Pasti Disajikan Dengan kue-kue kering Kue kering Kacang Medi Yang khas apa Nastar Favorit Berapa kalorinya Satu butir Nestar Berapa kalorinya 75 kalori Bisa dibayangkan 75 kalori Bisa dibayangkan Kalau misalnya kita makan Empat butir aja Itu sudah setara makan nasi 600 600 Kilokalori kan Nah padahal 100 gram itu kan 130 Bisa sampai 500 gram Nase Wah Sayang sekali ya Rasanya Berarti setinggi itu ya Yang tersedia di meja Itu yang harus kita pahami Karena selama ini kan Alalah Sudahlah Cuman hari ini aja Tapi sebenarnya Boleh gak sih dok Misalnya Alah cuman hari ini aja deh Ya jadi Dengan Kalori yang setinggi itu Sebenarnya masih boleh Masih bisa dikonsumsi Cuman Makannya harus dengan Kesadaran Kesadaran Harus tetap sadar ya Jangan kilaf Jangan kilaf Jadi Kira-kira sudah makan apa Itu harus ingat Ya karena Nah itu yang susah Sudah makan apa Harus ingat Biasanya lupa Lupa terus lapar lagi Apalagi kalau enak Sudah Tidak terkontrol Itu kan Masih boleh dikonsumsi Tetapi memang Harus Kita perhitungkan Harus tetap berhitung Itu tadi ya dok ya Berapa yang harus kita makan Apa saja yang harus kita makan Itu harus Diperhatikan Itu untuk menyiasatinya Jadi intinya sih Masih boleh ya dok Masih boleh Cuman harus Dalam posisi sadar Sadar itu berarti Harus belajar tentang Hitung-hitungan kalori itu tadi ya dok Betul Jadi ketupat Nanti kalau hitung-hitung Tentang itu gak jadi makan dong Takut Iya karena Ya itu tadi Kalau tidak terkontrol Yang Apa namanya Yang biasanya terjadi itu apa Obesitas juga mbak Langsung berat badannya Iya Biasanya selain lebaran kan Lebaran Bukan hanya lebaran Tapi lebaran Ada penelitian itu yang mengatakan Kalau Biasanya kan puasa itu kan Turun Turun Setelah lebaran Tapi dalam waktu lima hari Dari lebaran sampai Sawal itu ya Naik lima kilo Langsung naik lagi Surpes Iya Selama puasa turunnya Tiga kilo Berhasil menurunkan Tapi setelah lebaran bisa jadi Naik menjadi lima kilo Itu ya Itu belum dampak kesehatan yang lain ya dok ya Apalagi untuk yang mungkin Memang sudah punya diabetes Itu harus juga waspada ya Tetap menjalankan diet Meskipun itu lebaran dok Iya betul Harus itu Itu kan Jadi Untuk orang yang biasa aja Dia berisiko untuk menaikkan gula darah Apalagi untuk orang-orang yang memang Dia sudah Mempunyai penyakit sebelumnya Seperti diabetes Seperti itu Nanti dia akan berisiko Untuk meningkatkan gula darah Kalau sudah meningkat Biasanya nanti Jadi Macem-macem ini nanti Iya Bisa lari kemana-mana Kalau yang namanya diabetes itu kan bisa Ke jantung Kemudian ke otak Bisa Ke ginjal juga Jadi efeknya Sampai segitu ya Nah ini yang harus diwaspadai Hari ini Boleh Menikmati Kudapan yang tersedia Apalagi memang Di meja itu sangat menggoda ya Kue kering Itu baru nastar loh dok Yang tadi disebutkan Belum yang kacang loh dok Kita belum bahas kacang Kacang itu tinggi juga kah Oh jelas Oh jelas Saya kira Oh tidak Itu ternyata Oh jelas Dia memang kandungan proteinnya tinggi ya Cuman Lemaknya itu juga tinggi Lagi dia di goreng Iya Kan paling enak di goreng Apalagi mete itu kan ya Mungkin makan satu mbak Oh tidak mungkin Kalau berhenti itu tidak enak dok Jadi harus diperhatikan Kalau dalam kacang itu kan Dalam mete itu ya Satu sendok makan itu aja Sudah bisa 200 kilokalori Itu baru satu sendok Satu sendok mete Iya betul Astaga Tidak cukup satu sendok Kalau bisa satu toples ya Jadi kalau misalnya Ditotal aja misalnya Kita Apa namanya Makan ya Makan ketupat Coba kita hitung lagi ya Coba kita hitung deh Sekalian ya sama kacangnya ya dok Jadi misalnya kita makan ketupat Ketupat 100 gram 100 gram itu Kira-kira ya satu Ini ya yang sedang aja Kalau yang besar lebih besar lagi ya Berarti hitungnya 100 gram 160 Kemudian kita tambahkan Opor Satu porsi 400 400 Udah 560 Minum manis Minum teh manis Misalnya Itu hitunglah Taruhlah 100 gitu ya Udah 100 Jadi 600 600 Belum nanti Nastarnya 10 mbak Nastarnya Iya cukup lah ya 10 ya 10 Berarti 1300 Kacang medenya Kacang medenya dok Kacang medenya tambah 200 Tambah 200 Ya hampir 1500 Itu padahal kebutuhan Padahal kebutuhan tubuh itu kan Paling net 1500 sampai 200 ya Seperti yang kita Kemarin kan 1500 sampai 1700 Untuk satu hari Tapi itu bisa dihabiskan Dalam sekali Makan Makan Saya gak heran Jadi kemu Jadi lebaran Saya Lebarannya jadi lebaran Baik Lalu bagaimanakah tips Untuk tetap sehat ya Baik itu Di hari lebaran ini Sampai nanti Selesai lebarannya Jangan kemana-mana Healthy and Lifestyle TV10 Segera kembali Untuk Anda Setelah jeda Anda masih bersama kami Dalam program Healthy and Lifestyle Bersama TV10 Bersama saya Carla Ratna Dan juga Dr. Indrawati Dokter Kalau tadi kita bicara ya Sudah diajak Hitung-hitungan ya Sekali makan Jadi selesai sholat Sholat Idul Fitri Kemudian makan Gak sadar kan Ya itu yang dimakan Ternyata sudah Mencapai Angka Seribu Lima Hampir Seribu Lima ratusan Itu kalau gak nyomot Yang lain loh ya dok ya Itu lurus yang tadi Yang kita hitung-hitungkan Itu hampir Seribu lima ratus kalori Berarti itu kan Harusnya dikonsumsi Dalam sehari ya Belum nanti Kalau di Silaturahmi Ke rumah Saudara Ataupun tetangga Pasti nyomot yang lain lagi Pasti Gak enak ya Gak makan Soalnya kalau gak makan tuh Kayaknya tuh gak sopan gitu ya Silaturahmi Nah Ada gak sih dok Tips ini Untuk tetap sehat Saat hari raya Dan setelah hari raya itu Kan biasanya Berlanjut sampai beberapa hari Gitu ya Tetap ada hidangan Yang seperti itu Ada gak nih tipsnya Untuk menyiasati itu dok Ya baik Ya kalau kita lihat tadi ya Kalorinya memang Terjadi Aduh Makan apa ini Jadinya Oh jadinya kan bingung Yang tersedia itu soalnya Ya Makanya Untuk Pola makan Pada waktu lebaran Memang harus kita Atur ya Apalagi kan Kalau Dalam agama itu kan Memang tidak boleh ya Kita itu berlebihan Sebenarnya kan tujuan utama Kita itu Berkunjung Itu kan untuk Silaturahmi Tapi kan menggoda dok Menggoda ya Jadi harus Tahan godaan Sudah dilatih pada waktu puasa Ya Sudah dilatih pada waktu puasa Jadi harus diterapkan Oh gitu ya Penerapannya seterusnya saat lebaran Harus menahan diri ya mbak ya Dan Makanya untuk Makan ini harus dikontrol Bagaimana Ya memang Kita utamakan untuk Misalnya makan Ketupat Itu sesuai dengan Porsinya saja Boleh ya tetap ya Boleh Misalnya ya Ambil satu Satu atau satu setengah Untuk ketupatnya Kemudian untuk sayurnya juga Mungkin kalau opor Seperti itu ya Ya cukup lah Untuk Apa namanya Pagi gitu ya Makan Nanti untuk Siangnya mungkin bisa Konsumsi yang lain Seperti misalnya Sayur Sayur Kita sebagai Mungkin sebagai tuan rumah Itu Boleh tuh Misalnya kita sediakan Ada sayuran disana Misalnya ada gadu-gadu Ada gadu-gadu Sup Atau sup Boleh ya Boleh Atau pecel Mungkin yang mudah Seperti itu Boleh Ya Kemudian kalau kita Sebagai tamu ya Nanti Milih-milih berarti Untuk Konsumsi makannya Terus Misalnya Untuk cemilan Bisa kita sediakan Buah-buahan Buah Alternatifnya ya Ya betul Buah-buahan Mungkin kan Yang Biasanya kita itu Nyari yang Gampang Untuk diambil Seperti itu Mungkin bisa Jeruk Atau mungkin Ini lagi musim duku ya Sepertinya Duku Klenkeng Itu bisa ya Seperti itu Itu tinggi kalori gak Si dok Buah-buahan itu Kalau untuk Konsumsi Itu dengan Kesadaran Oh tetap dengan Kesadaran ya Boleh Tapi ya Jangan lebih-lebih juga Kemudian untuk Misalnya kita bersilaturahmi Kita kembalikan lagi ya Kita memang Niatnya kan Untuk Silaturahmi Jadi Untuk Konsumsi makan pun Juga harus Kita perhatikan Mungkin untuk Menghormati Boleh lah ya Mungkin Kita hanya Mencici beberapa Saya tuh Menciciknya banyak Untuk minumnya Juga bisa kita pilih Kita pilih Minuman yang mungkin Tidak terlalu manis Seperti itu Atau Mungkin kalau kita Sebagai Tuan rumah Kita bisa sediakan Air putih Ya kemasan Seperti itu Air putih Apa ya Itu untuk Demi kesehatan Jadi kan Nanti takutnya Ini kok Tuan rumahnya Cuma nyediain air putih Aja ya Takutnya kan Kayak gitu Tapi ini Demi alasan Kesehatan Demi alasan Kesehatan Apa namanya Kalaupun Memang harus Konsumsi Manis Ya itu tadi Ya mungkin Di tempat yang satu Kita minum manis Untuk yang lainnya Mungkin bisa Air putih Seperti itu Menetralisir manisnya Tadi ya dok Jadi harus dengan Apa ya Itu hitungan tadi ya Tetap pakai Itu hitungan ya dok Kita harus tetap Kita kontrol Untuk makannya Seperti itu Jadi selama Lebaran Ya kita boleh Mengkonsumsi Yang ada Tapi tetap Itu hitungannya Tetap dipakai ya dok Jadi kalau Sekian gram Itu dapatnya Kalori Sekian gram Sekian kalori Jadi harus Benar-benar Hati-hati Apa yang tersedia Yang begitu Menggoda Itu ternyata Menyebabkan Nanti dampaknya Setelah lebaran Itu Selain tips Untuk mengatur Apa saja yang dikonsumsi Misalkan Dialihkan ke buah Ke sayur Ada lagi dok Mungkin untuk tips Supaya tidak ada Masalah Setelah lebaran dok Jadi kalau Tadi ya mungkin kita sudah Konsumsi makanan Yang kalorinya Sangat tinggi Itu kan berarti perlu Pembakaran tuh Makanya disana Kita perlu untuk Ada aktivitas fisik Ya aktivitas fisik Jadi mungkin bisa diselingi Dengan Olahraga Disempatkan ya Jadi mungkin Sebelum kita Selatuh rohmi Mungkin kita bisa Jalan-jalan dulu Oh jalan-jalan dulu Cukup ya Selatuh rohmi pun Jalan-jalan loh itu dok Cuman masalahnya Setara gak itu Satu butir nestar itu Butuh jalan berapa Berapa lama Ya paling tidak Setidaknya kan Ada kalori yang terbakar Terbakar Jadi untuk mengurangi Tadi yang sudah Kita konsumsi Kemudian Gak kalah penting Juga Kita sebaliknya Sesuai dengan Ini ya Sunahnya kan Memang Kita mensegerakan Untuk kuasa Sawal Oh ya 6 hari kuasa Sawal tersebut Ya mungkin Kalau hari pertama Kedua itu kan Masih sayang ya Masih keliling Setelah itu ya dok Setelah itu hari ketiga Dan seterusnya Itu bisa Di Apa namanya Di Barengi dengan Kuasa Kuasa Jadi bisa untuk rem Itu setelahnya ya dok Takutnya nanti Remnya belum Gak asikan Karena terlalu banyak Yang dihidangkan Saat silaturahmi Nah biasanya Bisa disiasati Dengan puasa Terus pola makannya Kembali lagi Seperti kemarin Pas puasa Ramadan itu dok Betul Jadi pola makannya Tetap Dengan Pola makan Saat puasa Ya Jadi tetap ada Sahur Dengan komposisi Maupun kalori Yang seperti Kemarin ya Kita tambah 40% Kebutuhan kalori Itu Kemudian untuk Berbuka Kurang lebih 60% Jadi ya Memang Kita Mengkonsumsi Sesuai yang dibutuhkan Oleh tubuh Gitu ya Asupannya Jadi tidak ada kebablasan Itu untuk menghindari Masalah kesehatan Yang muncul Setelah lebaran Ini kan begitu ya dok Jadi ya Jadi gak ada ya Istilahnya Apa ya Lebaran itu Seperti cheating day Gitu Gak bisa Kayak gitu ya dok Tetap nanti akan Efeknya ada ya dok Tetap ada Walaupun Mungkin Apa namanya Kita berpuasa Itu kan Memang Kita harus Refriksi kalori Kita mengurangi Kalori Seperti itu Nah itu Harapannya kan Bisa dilanjutkan Dalam Kehidupan Setelah Puasa Jadi tetap harus Jadi terbiasa Seharusnya ya Jadi pola Pola Makan kita itu Sesuai dengan Yang tadi Saya katakan Bahwa memang Tujuan kita makan Itu kan Untuk memenuhi Kebutuhan tubuh Jadi Tidak hanya untuk Memuaskan Memuaskan hasrat Laparnya Kan biasanya Kita makan Kadang-kadang Seperti itu ya dok Sebenarnya sudah kenyang Cuma selalu ada Keinginan untuk Nyemil Nah itu yang salah Apa Itu Yang mindset Mbak Memang mindset Dan kadang Sekarang itu Kalau pas Barannya itu Memang Kayak Apa ya Jadi ajang Bisnis makanan Yang Besar Jadi kadang Disana justru Makanan-makanan Yang Tinggi kalori Tinggi Gula Seperti itu kan Jadi tidak Terkontrol Karena juga Itu tadi Belum tahu Mungkin sebagian besar ya dok Bahwa dibalik Satu butir nastar Itu baru nastar Belum yang lain ya Dan dibalik Satu sendok kacang mede Itu tersembunyi 200 Kilokalori Ibu itu Sekilokalori Kan Hitung-hitungannya Harus begitu Di total Dalam satu hari Kemungkinan Kalau masih menerapkan Pola yang Cheating day Istilahnya kan Kalau orang diet Begitu ya Ya udah lah Lebaran ya Dikasih excuse lah ya Sehari Bisa makan apa aja Tapi nanti Dampaknya Pasti setelah kelebaran ya dok Apalagi Seperti itu ya Mereka kan sering tuh Di rumah sakit itu kan Kalau setelah lebaran tuh Pasien-pasien datang dengan Keluhannya Perglykemi Oh Itu keluhannya apa Kadir gulanya tinggi Seperti itu Iya Jadi Macem-macem ya mbak ya Kalau yang kita bicara Hiperglykemi Itu kan Macem-macem Jadi bisa Mungkin Apa ya Badan lemas Seperti itu Kemudian Ternyata Di Cek Cek Bisa Lebih dari 500 Itu efek dari itu tadi ya Memberikan excuse pada diri sendiri Hari lebarannya tidak terkontrol Baik dokter Sebelum mengakhiri Karena hampir 30 menit kebersamaan kita Ada pesan yang mau disampaikan Untuk sahabat TV 10 Yang hari ini merayakan idul fitri Bagaimana untuk bisa tetap sehat Setelah Merayakan idul fitri ini Baik sahabat TV 10 Yang sedang berbahagia hari ini ya Sedang merayakan idul fitri Jangan lupa ya Untuk Merayakan ini Kita juga harus Mengontrol ya Untuk mengontrol Makanan yang dikonsumsi Ya Karena Dibalik makanan yang Perlebihan itu tadi Akan menimbulkan Masalah-masalah kesehatan Yang telah Kita bahas tadi Seperti itu Baik Demikian sahabat TV 10 ya Apa yang disampaikan oleh Dokter Indrawati Sebagai spesialis gisi Di rumah sakit JIHA Solo ini Nah semoga saja Ini bisa menjadi kontrol Untuk diri kita Bahwa Apa yang kita makan Hari ini Itu juga harus Sudah sesuai Dengan yang kita butuhkan Saja ya dok ya Baik Sekali lagi saya Carla Ratna undur diri Beserta dokter Indrawati Juga undur diri Kami mengucapkan Selamat hari raya Idul fitri Mohon maaf Lahir dan batin Dan Sekian dari Healthy and Lifestyle TV 10 Stay happy and healthy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!